Pembukaan Kongres kelima PDIP di Sanur Bali memberikan kesempatan istimewa untuk Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Tapi gestur itu belum menjamin Koalisi Jokowi akan mengizinkan Gerindra masuk ke dalam Koalisi Pemerintahan. Dari politik nasi goreng di Tukumar, berlanjut selfie atau soft foto di Bali. Beginilah kisah PDIP dan Gerindra. Pembukaan Kongres kelima PDIP di Sanur Bali memberikan kesempatan istimewa untuk Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Prabowo diberi kursi duduk dekat dengan Megawati Soekarno Putri. Sementara Ketua Umum Partai Koalisi Jokowi Maruf Amin jauh di sebelah kiri. Megawati memberi sinyal jika Prabowo hendak menang di 2024 nanti, maka Prabowo harus aktif mendekati PDIP. Jok, kalau nanti ya gak tau dong. Tolong deketin saya ya. Aduh. Ya masa sih serius terus, ya boleh juga lah. Isu merapatnya Gerindra ke Koalisi Jokowi mendorong perbedaan pendapat di antara mitra Koalisi Jokowi Maruf Amin yang telah berjuang bersama selama satu tahun terakhir. Jokowi pun sadar, mengajak Gerindra masuk ke koalisi harus berbicara dengan koalisinya. Belum. Pak, seberapa ada nyata dari Bali? Hah? Berapa mungkin? Berapa ratus? Ya, di politik itu kan semuanya serba mungkin. Hah? Tapi tidak dalam waktu dekat ini karena kita masih ketemu dengan Ketua Koalisi. Kita aja belum. Presiden Jokowi Dodo dalam pidato beberapa waktu lalu di Sentul mengatakan sangat mulia menjadi oposisi. Karena apa jadinya jika pemerintahan lima tahun ke depan berjalan tanpa kekuatan penyeimbang di luar? Tim Liputan, Metro TV